Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa Jadi aku buat video ini abis beres puasa guys Eh bukan beres puasa Abis beres buka Dan aku senang banget hari ini aku udah dapet Paket lagi dari Empus X House Alah Resing Disini aku udah pesen Kenapot buat beat 13cc ya 13cc nya gak akan dipakai Karena itu nanti aku bakal kasihin Ke FCBRT Empus Ngebuatin Kenapot buat 13cc porting gitu guys Yang pipa kecil gitu lah pokoknya Nah yang aku Kenapotnya Yaitu kenapot Mio Buat sih Mio Mio rungkat ya Mio rungkat Kalau kalian belum tau Mio rungkat Mio rungkat tuh Mio FFA Yang buat pake latihan Nah namanya Mio rungkat Sebelum kita lanjut Dan sebelum kita buka unboxing Kenapotnya Bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa like Comment subscribe Bantu aku 200 ribu subscriber Dikit lagi Masih gak dikit lagi Lumayan masih banyak Cuman ya aku masih semangat aja gitu ya Bisa sampe 200 ribu subscriber Ya gitu lah pokoknya Kalian simak aja video ini sampe akhir Mungkin kalo sempet Aku bakal nyalain motornya Tapi kita bawa keluar dulu ya dem ya Gak akan disini Soalnya ini komplitnya Rada-rada Gak dikit Ya gitu lah pokoknya Oke Jangan banyak bicara Kita langsung aja Buka pake Viso This is viso guys Oke disini ada tulisan M308 Dan ini ada alamatnya guys Cuman ini tuh sebenernya Datangnya tuh besok ya Karena aku tuh orangnya gak sabar banget Jadi diambil sama si Dimas Anjay Hai Nungan mas Aman Oh iya guys Tadi itu ada noken as Mana noken as Belum Belum di bawah Oh iya noken as Nanti skip aja itu Kita langsung aja buka guys Disini boxnya Aman-aman aja Bagus banget Ada tulisan Racing Empus X House Disini ada Pengiriman Dan ini alamat aku Udah sih Gak ada lagi Oh iya ada tulisan Oh gak ada Kita langsung aja buka ya Bagi kalian yang belum buka puasa Buka dulu Guys apakah hari ini langsung upload Ben Atau gimana Oi Oke guys kita lanjut Ada iklan sedikit Kita lanjut buka Ini bakal keren nih guys Si Mio Rungkat Jadi ada Ada yang mahal gitu Dari part si Mio Rungkat Itu ya itu kenapa Gak sih gak terlalu mahal guys Disini kita disuguhkan Stiker Empus Racing Kita tuh Kita itu aja Kita simpan Stikernya di Vimeo Rungkat ya Kita bakal Simpan guys Bukan simpan Kita pasangin ya Gitu lah pokoknya Ada dapet Oh stikernya banyak Banget 2, 2, 3, 4 Dan 4 guys 4 stikernya Keren banget ini stikernya Hologram gitu Terus Disini kita lihat dulu Pipa yang Kecil buat Mio Eh buat bit guys Nah ini yang buat bit nih Ini buat bit yang 1.13 cc porting Tuh Ini Ini apanya batangnya Pipa kecil sih Ini kayaknya inlet 38 Kesini itu kalau gak salah 24 ya 24 Kesinnya 38 guys Selinsernya kita lihat Ini baru yang bit ya Belum yang Mio Ini selinsernya Seperti ini Dan ini rapi banget Ada bab Apa namanya ya Babel Babel Ah itulah Ya itu Jadi biar gak lecet gitu Tuh Disini juga dikasih Apa dem Plastik lagi lah Buat Kelindung juga gitu ya Ini Keren sih Bentuknya Kalau udah dipasang Nanti mungkin Kalau yang Yang ini Nanti kita Beda video lagi Dikarenakan motornya itu Aviat Atau FCBRT itu Di mana Cipedes ya Di Cipedes Nanti kita Pasang di bit Buat 1.13 cc porting Abis itu Kita Coba test rate Sama aku 1.13 cc portingnya Dan kita dengerin Suaranya ini Seperti apa guys Oke Ya simpen aja dulu ya Soalnya ini Buat punya FCBRT guys Kita fokus ke Yang Emra Enggak Dan ini Batangnya Eh Salah Seperti ini guys Ini Ini keren banget Asli Kenapa aku Beda Aku bisa bilang keren Karena ini Las-lasannya itu Minim banget gitu Cuma ada sambungan Dari sini ke sini Terus Tekukan ini Gak ada alasan Selatan sama sekali Keletan gak sih dem Coba deketin dem Ya aku jelasin dulu Jadi si tekuangan ini tuh Enggak Enggak ada Biasanya kan ada Las-lasan tuh Yang ini Enggak ada sama sekali Jadi kayak dirol gitu Dan Si pipanya tuh Enggak mengkerut Jadi kalau biasanya Kalau pipa Dirol Itu pasti mengkerut Kalau ini Enggak Keren lah Pokoknya Disini ada Las-lasan Wajar lah ya Las-lasan Cuma 1, 2, 3 Di sini Kalau banyak ya Karena ini Tekukan juga Tapi ini Las-lasannya Rapi banget gitu Jadi emang Bener-bener minim Las-lasan Dan Kalau Las-lasan Banyak itu kan Bakal Mempengaruh Menghambat Apa ya Menghambat apa deh Keluaran ya Lubang Ace house nya gitu Jadi makanya ini Rekomen banget lah Kalau kalian punya Mio Piston nya Besar Kayak yang aku 65,5 Clap nya besar Cocok nih Pakai yang Seperti ini Kelapotnya Ini keren lah Asli Nanti kita Lihat pasang aja Ini batangnya Guys Dan Disini juga Ada tulisan Racing X house Empus Guys Anjay Keren Keren Nah ini Slincer nya juga Taraan Ini Slincer nya Panjang banget Dan Kita review Dikit Kayaknya Kita buka dulu Biar Kelihatan Seperti biasa Kalau empus Itu Las-lasan Rapi Banget Dan Ini cocok Ini mah cocoknya Di Mio proper Ini cakep Ini asli Di Mio proper Cakep Banget Karena Cakep lah Pasti Di motor balap Cakep Di motor Proper Cakep Agak sedikit Banyak Ini Susah lah Pokoknya Seperti ini Ini keren banget Deketin Las-lasan Las-lasan Rapi Ujungnya Juga Rapi Dan Ini Dalemannya Kelihatan Nggak Kelihatan Dalemannya Rapi Nanti Kita dengerin Suaranya Mudah-mudahan Nggak terlalu Berisik Tapi power-powernya Ngisi Nanti kita cobain Willy-willy lagi ya Karena motor itu Emang buat Willy Enaknya kemarin juga Kalau kalian yang belum nonton Videonya yang sebelum Ini mungkin ya Itu aku Lagi ngetes Bukan ngetes Aku lagi nyobain Motor Mio prop Eh bukan Mio rongkat aku Willy-willy guys Enaknya Pokoknya mah The best The best Pisan Nah ini Seperti ini Anjay Ah Ngasabar guys Sudah pengen masang Ini langsung Sebelum itu Sebelum kita pasang Ke Mio rongkat Banyak juga yang nanyain Mio proper Kemana guys Sini dem Ikut aku dem Karena Mio proper Itu jarang banget Dipake Ini ada 115 Kasian Sebenernya 115 Ini tadi dem Kenapa coba Yang lain tuh Peleknya RCB Yang ini tuh Ya ginilah Standar Ini kasian banget Guys Ini belum di repair Terus Disini Nah ini Aduh maaf nih Gelap ya Banget Gelap banget gak sih Tempat tidurnya Si Dimas Disini Gimana tidur disini guys Ya ini nih Ini nontonnya guys Kenapotnya dimana Kenapotnya lagi ada di Mio rongkat Nanti kita bakal pindahin lagi Dipasang disini Nanti Kalau Udah pada hidup dem Kamu pake ini Kita Mungkin next video ya Kita Balapin Balapin Disini ada KLX aku Yang udah gak pernah dipake Dem Pake dem Gas Disini ada Apa Mio drag guys Mio drag Disitu Ada kan Kita lanjut ke Luar ya Ah guys Karena ada Nanti Beres ada Kita lanjut lagi Oke cuy Sekarang kita Pasang Disini ada Kita tutup Tutupin Karena disini Suka banyak Kucing guys Korbannya Jok Joknya itu Robek Ada ninja aku Kemarin tuh Ada yang Banyak yang komen Keren ninja nya Terima kasih banyak Ini ninja aku Kita Rada ke Simpen dulu ya Diam ya Kita mundurin dulu guys Ninjanya Karena hari ini Kita gak konten ninja Carang banget Yang nonton Kalau ninja Gimana ya Makanya aku gak Ngebuat konten Walaupun ini Spare pot Spare potnya Udah sedikit Agak Enggak wow Sih Di bawah wow Di atas Biasa aja Adiknya wow Oke Kita pindahin dulu guys Ini nih Pusing motor Banyak tuh guys Terus Yang 150 cc Kemana 150 cc Lagi di repair lagi Di Arifqi Terus juga Banyak yang Nanyain dem Ini Perpaknya Si Yunus Jadi ini tuh Bukan wearpack aku Di komentar tuh Banyak yang Itu wearpack dijual gak Itu wearpack dijual gak Enggak Ini bukan punya aku Bukan punya aku Dijual Dari pada ngegantung Kayak gini Terus disini ada Beat Pinky Beat Pinky 130 cc Injeksi Guys Ini Dan kamu Terjanji sama aku Belum nyuci Ya Terus ada ninja 250 Karburator Ini buat Latihan juga Sama Cuman Projectan nantilah Masih lama ya Ini mah Masih lama banget Jadi ini mah Dipajang dulu aja lah Kayak gitu Sekarang kita fokus ke Bagian Ini dulu guys Majin dulu dikit Dan aku udah bawa Slinser Sama Apa dem Aduh Ayo aku sedikit Ini Ntar Aku bawain dulu Nah Ini dia guys Jadi sebelumnya ini Coba deketin Sebelumnya Seperti ini Dan ini Bener-bener Standless gitu ya Kalau gak salah tuh Rapih banget lah Pokoknya ini Aku suka banget Dan yang asalnya tuh Gak terlalu naik ke atas Kayaknya ya Gak terlalu naik ke atas Dan nanti kita coba pasang Yang ini seperti apa Look-looknya gitu Kita bengkar dulu guys Kalau motor ini Bener-bener Kita berdua ya Bener-bener kita berdua ya Ngurusnya Karena emang ini Gak akan kenceng-kenceng amat Ini emang buat latihan Si Dimas juga Sebenernya jago loh Gak jago sih Bisa lah ya Cuman gak terlalu jago lah Harus di asal lagi Bener gak dem Maaf nih Selikit Kurang bagus Kalau tadi aku gak kenapa-napa Gak tau gitu sekarang Tiba-tiba ingusan Ini kalau kalian Apa Teliti ya Ini boring Bersih banget gitu Yang bersihnya Dimas lagi Ngeri banget si Dimas tuh Terlalu rajin nih Sampai aku bingung Bayarnya gimana Nih kita pasang dari sini dem Sorry Dari sini Ya masang ngelapot gini Gampang lah Bentar ya Kok susah ya Kok susah ya Bentar dem Kok susah ya Apa yang membuat susah Oke cuy Sekarang Header yang atasnya Ini sudah terpasang Bagian ke bagian headnya Coba deketin dem Oke mantap Gak liat gak sih Coba liat Nah gitulah pokoknya ya Sekarang kita pasang Yang bagian header tengahnya Seperti ini Guys Bentar agak sedikit Nah Dan Slinsernya ini Seperti ini guys Tuh Bentar agak susah Kok susah ya Tadi emang enggak dah Nah Mantep Mantep bisaan ini guys Jadi bagusnya tuh ini Jadi sedikit Naik ke atas Dan ini rata banget Lekukannya tuh pas banget Sama body gitu guys Jadi si bodynya tuh Dengan kenal foto Sejajar banget Kayak gitu Nah ini Jauh lah ya Tinggal Test ride mungkin ya Tinggal test ride Dan Cobain motornya guys Suaranya kayak gimana Mungkin karena ini udah malam Dan Hujan juga Aku akan bisa nyobain Mungkin video ini Lanjut ke part 2 mungkin ya Kita besok Kita dengerin suaranya kayak gimana Power-powernya kayak gimana Jangan lupa subscribe Biar kalian tau Besok seperti apa ini suaranya Oke Paling segit aja video kali ini Bagi kalian yang sudah nonton video aku Dari awal sampai akhir Kalian bisa Oh iya terima kasih banyak Dan Kalau kalian pengen order Kenapot ini Kalian bisa langsung ke instagramnya Empus Racing Nanti aku cantumin di bawah Silahkan order Enggak akan maha kok Terjangkau lah pokoknya ya Oke Paling segitu juga kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh